Isko Alarkon Suskes menjadi pilar kunci real betis kala didatangkan di musim panas ini. Ia masih mampu tampil gemilang dan menjadi salah satu pemain andalan Manuel Pellegrini guna mengarsir lini serang Los Verdi Blancos. Teranyar, Fabrizio Romano membeberkan detil kontrak Isko bersama Real Betis. Jurnalis asal Italia mengklaim jika saat ini Isko memiliki kontrak hingga akhir musim. Namun, masa baktinya bisa otomatis diperpanjang andai dirinya mampu mengepak minimal 25 laga bersama Betis di Litnas Kompetisi. Ia sangat nyaman dengan performanya di Andalusia dan berpotensi bakal mengacukan pendekatan yang dilakukan berbagai tim kepadanya. Marc Guyu hanya membutuhkan waktu kurang dari 23 detik untuk mencetak gol pada laga debutnya bersama tim senior Barcelona. Xavi Hernandez memutuskan untuk menarik keluar Fermin Lopez dengan memasukkan Marc Guyu pada menit ke-79. Tapi secara mengejutkan, perjudian Xavi tersebut ternyata sukses membuahkan hasil yang mengagumkan. Marc Guyu mencetak satu-satunya gol di laga itu sekaligus jadi gol kemenangan Blaugrana atas Atletic Bilbao. Itu adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Kami tahu Atletic merupakan lawan yang tangguh. Mereka sangat kuat. Saya senang untuknya dan untuk tiga poin, yang mana itu sangat penting, ucap Xavi Hernandez dilansir dari Football Espana. Barcelona meraih kemenangan dramatis 1-0 saat menjamu Atletic Bilbao di Spotify Camp Nou. Satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut datang dari kaki Marc Guyu pada menit ke-80. Gol Marc Guyu itu sendiri sontak langsung membuat publik Camp Nou bergemuruh. Satu nama yang jadi sorotan besar adalah Marc Guyu yang jadi pahlawan kemenangan saat diturunkan sebagai pemain pengganti. Guyu pun merasa ini bak mimpi yang jadi kenyataan. Ia bahkan mengaku tidak bakal bisa tidur karena bikin gol di Camp Nou pada momen pertama tampil untuk tim senior Barcelona. Saya sedang menjalani mimpi. Saya tidak bisa tidur malam ini, katanya setelah pertandingan seperti dilansir dari situs resmi Barcelona. Duel Serie A antara skuad AC Milan melawan Juventus di Laga Pekan ke-9 berakhir dengan kemenangan tipis skuad Juventus 1-0. Di awal pertandingan AC Milan sendiri sudah menekan Juventus. Di babak kedua pertandingan menjadi lebih sengit. AC Milan kini benar-benar lebih bermain bertahan karena hanya bermain dengan 10 orang. Sementara Juventus fokus menyerang dan berusaha membongkar pertahanan Milan. Satu peluang berhasil dimanfaatkan Juve yang mencetak satu gol ke gawam Milan. Pertandingan pun diakhiri tanpa tambahan gol dari kedua tim. Berkat gol tunggal dari Locatelli Juventus keluar sebagai pemenang di Laga kali ini dengan skor tipis 1-0. Joss Mourinho baru-baru ini mendapatkan kartu merah setelah ia melakukan hal kontroversial di Laga AS Roma melawan Monza. Roma sendiri berhasil memenangkan Laga dengan skor tipis 1-0. Akan tetapi kemenangan itu sendiri dinodai dengan sikap Mourinho yang mengejek pelatih Monza Rafael Paladino. Saya tak mengatakan apapun yang menyinggung dirinya. Saya hanya melakukan gestur tersebut. Itu karena Paladino terlalu banyak omong di awal lalu ia menangis. Ujar Mourinho memberikan pembelaan seperti dilansir dari Sky Sports. Gara-gara perbuatan tersebut mau tak mau Mourinho harus terkena sanksi. Sang manajer tak bisa memberikan penampingan pada skuadnya selama satu Laga di Serie A. Alasan lain kenapa Crystal Palace tidak menerima penawaran apapun untuk Mark Gehi di Januari adalah karena kekhawatiran sang pemain sendiri. Sebab, Gehi sendiri membutuhkan jam terbang yang banyak demi bisa terus tampil baik di timnas Inggris untuk kompetisi Euro 2024. Kalau Palace berhasil menjualnya seharga 60 juta pound, maka Mark Gehi akan memecahkan rekor sebagai pemain termahal klub tersebut. Menariknya, penjualan Mark Gehi ternyata masih berdampak pada Chelsea. Sebab, Chelsea memiliki klausul penjualan saat melepas Gehi ke Crystal Palace antara 20 atau 25 persen. Tim pemandu bakat Manchester United tampak menghadiri pertandingan di San Sebastian, akhir pekan lalu. Menurut laporan dari Football Transfer, mereka menyaksikan dengan seksama Laga antara Real Sociedad dan Real Malorca. Brasi Mendes menjadi penentu kemenangan di pertandingan alot itu, namun bukan dia pemain yang sedang dimonitori dengan serius oleh pihak The Red Devils. Men United mulai melihat penurunan Casemiro dan ingin menjadikan Zubi Mendy sebagai suksesor jangka panjang pemain senior prasil tersebut. Men United merasa perlu meningkatkan lebih lanjut skuadnya mengingat mereka di musim ini tercecer di peringkat ke-8 klasemen sementara setelah Berlalu 9 pertandingan. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino akhirnya membeberkan alasannya menarik Mihailo Mudrik dari lapangan saat Laga melawan Arsenal. Mudrik sendiri di Laga tersebut menjadi starter, performa pemain asal Ukraina tersebut bisa dibilang cukup apik. Bahkan ia berhasil menjebol gawang Arsenal di awal babak kedua tepatnya di menit ke-46. Saya tak menggantinya karena ia kehabisan tenaga. Saya pikir ia bermain bagus, tapi dia juga perlu berkembang. Saya pikir kami perlu melakukan perubahan untuk bisa menambah tekanan dengan Jackson berada di lini depan, ujar Pochettino dilansir Metro. Mikel Arteta baru-baru ini memberikan pujian kepada Leandro Trossard yang menurutnya memiliki mentalitas luar biasa. Pujian ini sendiri bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak, di Laga melawan Chelsea Trossard akhirnya bisa menyeimbangkan kedudukan meski sempat tertinggal dari Chelsea. Namun yang paling penting, gol itu adalah gol yang memastikan kami pulang satu poin. Trossard selalu memiliki kepercayaan berlatih setiap hari agar dipilih dan setiap detik ia selalu berjuang untuk mendapatkan tempat di tim. Itu adalah mentalitas yang kami butuhkan. Puji Arteta. Leandro Trossard sendiri musim ini bisa diketahui bukanlah pemain utama untuk skuad Arsenal. Setiap bermain Trossard memang selalu menunjukkan performa terbaiknya. Pelati Al Nasser, Luis Castro mengakui, dirinya sangat menikmati kerja dengan megabintang Cristiano Ronaldo. Castro mengambil alih kursi pelati kepala klub top Saudi Pro League ini di awal tahun setelah Rudy Garcia dipecat. Bagi Castro, superstar Portugal itu adalah teladan sempurna bagi para pesepak bola hari ini. Dia adalah contoh kesuksesan terbesar di dunia dalam hal kerja keras dan disiplin. Tutur Castro memberi apresiasi untuk ex-megabintang Manchester United, Juventus dan Real Madrid itu. Ronaldo sejauh ini memimpin daftar top score Pro League dengan torehan 10 gol. Lebih lanjut, Castro memprediksi, Ronaldo masih cukup fit untuk sekali lagi ambil bagian di perhelatan piala dunia 2026 bersama timnas Portugal. Nama Modric sempat dikaitkan bakal hengkang ke MLS ataupun Saudi Pro League. Inter Miami dan tim timur tengah disebut tertarik mengamankan jasanya di Januari. Namun Madrid memastikan sang pemain tak akan kemana-mana. Sejauh ini, belum ada negoisasi ofisial dari Arab Saudi kepada luka di bursa Januari. Kami tak memiliki rencana untuk melepasnya dalam waktu dekat. Modric dan Madrid kini tengah bersiap menyongsong laga melawan SC Braga di matchday ketiga Liga Champions. Ada potensi Carlo Ancelotti merotasi skuadnya dan Modric bakal bermain di laga tersebut. Pertandingan Premier League pekan ke-9 antara Sheffield United melawan Man United berakhir dengan kemenangan tipis 2-1. Laga kali ini dilaksanakan di Bramall Lane, kandang Sheffield United. Duel diawali dengan permainan terbuka dari Man United yang mencoba menguasai bola dan menyerang Sheffield dengan beberapa ancaman berbahaya. Beberapa serangan berbahaya dilontarkan oleh United yang terus mencoba untuk membongkar pertahanan Sheffield yang kokoh. Setelah beberapa percobaan akhirnya di menit ke-77 Diogo Dalot berhasil memanfaatkan peluang yang diberikan dari umpan Victor Lindelof dengan apik. Sampai laga berakhir tak terjadi tambahan gol dari kedua tim. Man United pun keluar dari pertandingan kali ini dengan kemenangan 2-1 dan menggondol poin penuh. Hanya meraih hasil imbang 2-2 dari derby London kontra Arsenal dinilai sebuah kegagalan besar oleh Mauricio Pochettino. Chelsea tampil menyerang sedari menit awal pertandingan. Selain gol yang dibuat Kole Palmer di menit ke-15. Skor 2-1 membuat Arsenal makin bersemangat mengejar ketertinggalan. Leandro Trossard akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan membuat skor 2-2 bertahan hingga laga tuntas. Hasil yang kemudian disambut kekecewaan dari para pemain Chelsea, tak terkecuali Mauricio Pochettino selaku juru taktik tim. Dia menegaskan bahwa Chelsea sudah tampil sangat oke dan kompetitif dan merasa semestinya bisa mencetak 3 gol di pertandingan itu. Saya sangat senang karena kami sangat kompetitif dan kami perlu merasa bangga atas performa kami dan para pemain. Pertandingan sebenarnya lebih dekat menuju 3-0 daripada 2-1, ucap Pochettino dilansir dari Sky Sports. Real Madrid sejauh ini masih begitu meyakinkan di semua kompetisi yang diikuti. Bahkan catatan mereka begitu apik dengan menang 10 kali dalam 11 pertandingan terakhir. Dalam 11 laga tersebut, yang 10 diantaranya dijalani di La Liga Spanyol, Madrid tampil begitu superior dengan mencetak hingga 24 gol dan hanya 8 kali kebobolan. Di akhir pekan ini, Los Blancos mesti bertandang ke Estadio Ramon Sanchez Pizjuan untuk menghadapi Sevilla di lanjutan La Liga Spanyol. Tim bekerja dengan baik, mereka yang kembali dalam kondisi baik. Para pemain asal Amerika Selatan telah pulih dengan baik dan berlatih dengan baik. Semua orang tersedia, termasuk Alaba, yang telah pulih dari cederanya, ungkap Ancelotti dilansir dari situs resmi Madrid. Vinicius Junior mengklaim dirinya serangan rasis mekala Real Madrid bersua dengan Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan. Kedua tim bermain imbang satu-satu di laga tersebut dan Vinicius pun memuji tindakan Los Palanganas yang mengeluarkan mereka. Kedua tim mendulang hasil anti-klimaks di Andalusia. Namun Vinicius menjadi sorotan dalam laga tersebut lantaran dirinya mendapatkan ejekan dari fans Tuan Rumah dan dirinya mengaku memiliki bukti video atas klaim yang diajukannya tersebut. Menurutnya sudah melakukan langkah tepat dengan mengidentifikasi fans. Terima kasih kepada Sevilla yang sudah membuat reaksi cepat dan menghukum mereka. Hal ini menjadi episode sedih bagi sepak bola Spanyol. Saya bisa menunjukkan video soal rasisme di Sabtu kemarin, urainya seperti diwartakan Goal International. Pemilik Chelsea, Todd Buhli bakal memberikan kebebasan penuh terkait transfer kepada Mauricio Pochettino. Perkara transfer Chelsea sebelumnya memang tak dipegang oleh para juru taktik The Blues kala pemilik asal Amerika Serikat itu datang. Menurut laporan Mirror, pelatih asal Argentina bakal memegang penuh kendali transfer di Chelsea dan tim akan bersiap terjun ke lantai bursa pada Januari mendatang guna memperkuat komposisi tim untuk menunjang kestabilan Chelsea di musim ini dan musim-musim mendatang. Kini, Pochettino memiliki tugas berat untuk mengantisipasi berbagai pemain yang bakal hengkang maupun masuk.